Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam ulama menyapa masih dengan tema urgensi mentaati ulil amri di tengah wabah covid-19 Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Kiai Haji Ahmad Izzudin M.A.G. Nah ini Pak Kiai tadi disampaikan oleh Pak Kiai Azim bahwa pemerintah dalam membuat keputusan, kebijakan itu sudah didasarkan kepada kemaslahatan umat Namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mengindahkan, jadi sesungguhnya bagaimana nih Pak Kiai urgensinya? Saya kira memang di lapangan perlu kita pertimbangkan kembali bagaimana masyarakat kita itu sekarang kelihatan nampak masih kurang begitu mengikuti dari apa yang diarahkan oleh Umarok Yang padahal dalam mengambil keputusan Umarok dalam hal ini Presiden maupun Gubernur, Wali Kota dalam memberikan instruksi upaya supaya wabah corona ini segera berakhir adalah merupakan usaha lahiriah Merupakan ikhtiar lahiriah yang tentunya kita sebagai masyarakat bisa memahami itu dengan baik Namun memang persoalannya adalah pemahaman yang kemudian dianggap berbenturan dengan apa yang selama ini dilakukan yang seakan-akan sudah menjadi tradisi Dan itu tentunya harus bisa dianalisis bersama dalam perspektif agama kan tentunya sholat taraweh yang hukumnya hanya sunat mu'akat ya Pak Kiai Hanya suat sunat mu'akat yang kemudian menjaga jiwa kita supaya tidak kena virus corona yang begitu kita tidak tahu ujuk-ujuk bisa meninggal dunia Itu kan sesuatu yang harusnya perlu dipertimbangkan Sehingga kadang masyarakat kita itu seakan-akan punya pemikiran kalau belum terjadi pada daerahnya atau keluarganya atau saudaranya Itu belum ada sebuah percaya Itu yang kayaknya sekarang itu harus benar-benar waspada Karena kalau ini harus seperti itu Wabah virus corona yang terjadi di Indonesia itu akan berlarut-larut dan makin panjang dan makin menjadi sangat berbahaya Baik artinya sulit untuk bisa selesai begitu ya Pak Saya kira ini yang kayaknya harus bareng-bareng Ini menjadi catatan penting Catatan penting yang saya kira harus bersama-sama umarok dengan ulama Bagaimana bisa menyadarkan masyarakat dan tentunya ulama ini pun harusnya bisa Sengkoyong dengan ulama-ulama yang selama ini sudah berkomunikasi, menganalisis, mendiskusikan, beristihad Mengambil apa istilahnya musyawarah dengan para pakar kesehatan Yang ternyata virus ini bukan sembarang virus yang kemudian bisa diobati hanya dengan menggunakan satu obat, dua obat Ternyata coba kita lihat resiko-resiko yang begitu di luar dugaan banyak terjadi kepada masyarakat yang Asalnya kita lihat contoh yang terdekat di Jawa Tengah itu beberapa minggu yang lalu Yang namanya Dewan dari Parti itu Bapak Imam Suroso yang sebelumnya itu melakukan sosialisasi Membagikan masker Kemudian membagikan panduan-panduan bagaimana menjaga kesehatan ini Tidak diduga ternyata beliunya juga termasuk orang yang kena positif Corona dalam waktu tidak lama kemudian meninggal dunia Kiranya ini sebenarnya menjadi caratan yang tentunya masyarakat harus benar-benar bisa memahami apa langkah-langkah yang diarahkan oleh pemerintah Termasuk strategi Jawa Tengah yang kemudian mencoba Semarang, Kendal, Demak untuk polanya Jogotongo Jogotongo ya Mbak Fitri Itu saya kira menjadi strategi yang bagaimana supaya kita saling mengingatkan Baik, artinya jangan sampai terjadi kepada diri kita Jangan terjadi kepada diri kita Dan jangan mudah kita berinteraksi pada kerumunan-kerumunan yang kemudian tidak ditahu Ternyata disitu ada yang membawa positif virus corona Betul, artinya memang kesadaran yang harus kita tingkatkan Tidak perlu menunggu adat pada keluarga kita atau lingkungan kita Jangan sampai Nah ini juga menarik sebenarnya Pak Kiai Pemerintah itu senada juga dengan MUI Mengeluarkan himbauan, anjuran Kalau MUI berupa fatwa untuk beribadah dari rumah Nah ini kan di tengah-tengah romadon begitu Biasanya kalau romadon itu kan orang biasa sholat tarawih, tadarus Itu dilakukan bersama-sama Sementara saat ini dianjurkan untuk di rumah Tapi masyarakat masih banyak yang sepertinya tidak maram gitu kalau tidak di masjid Nah ini bagaimana Pak Kiai Azim Monggo? Ya, jadi agama itu tidak dipraktekan makosidus syariah Artinya tujuan agama itu tidak difokuskan, tidak lantas saklek gitu Misalnya gini, orang sudah sholat Kemudian masjid itu akan runtuh Malah justru wajib membatalkan Wajib membatalkan, itu sama dengan ini kan Itu sholat yang fardu Karena itu ada madorat di situ Pak Kiai ya Padahal makosidus syariah Salah satunya adalah hebzun nafsi Artinya apa? Yaitu menjaga agar menjaga nyawa seseorang itu dihormati agar tidak terjaga Padahal kenyataannya sudah demikian tadi di Kalau kan Pak Imam Suroso tadi Padahal di Patri dia kan punya perumah sakit besar ya, paling besar Kita harusnya menyadari Paranormal Jadi mari kita berpikir logis Mari kita berpikir Karena kita yakin COVID-19 out on Corona itu Punya tiga ciri Satu, bahwa Corona, bahwa COVID-19 ini Punya tiga ciri kan Sangat mudah untuk menular Kedua, sangat mudah untuk menular Kedua adalah sangat cepat Cepat sekali Iya, sangat cepat sekali Kemudian di Indonesia ditambah satu lagi OTG, orang tanpa gejala Itu yang membedakan dengan yang lain itu seperti itu Ini tiga karakter yang harus dipahami Harusnya dipahami Maka kita harusnya semua menyadari hal ini Tidak ada pemerintah sampai melarang agama Dan jangan dikatakan melarang sholat Sholatnya tetap tidak boleh Kalau kita melarang sholat ya tentu kita akan lawan Karena Artinya apa? Kita boleh taat kepada penguasa Kalau itu mempaksiat durhaka kepada Umar Ta'ala Ini tidak ada Cuma mindahkan Kalau majidah itu cuma ditunda Ini sementara jodh dingun Saya tidak diperkalkalkan dulu Baik, artinya jangan juga membangun narasi-narasi di luar Narasi yang di luar logika yang betul Betul Yang sustra membingungkan kepada masyarakat Iya, membingungkan Dan ini Pak Insya Allah Karena sudah dikatakan bahwa Kita belum ada obatnya Kedua Belum ada Apa? Vaksinnya Vaksinnya Belum ada Cuma pemerintah baru berusaha yang meniru Wuhan itu kok berhasil Karena tiga masalahnya Lockdown Kemudian Physical distancing Kemudian Pemakaian masker yang ketat Seperti itu Ternyata bahwa pada waktu itu sangat merajalilah Dalam dua bulan lebih Sedikit kok meredah Semua meniru Sepertinya polanya meniru itu Baik, artinya dalam menjalankan ibadah Khususnya di bulan Ramadan ini Kita harus kembali kepada Makosid syariahnya Bahwa pelaksanaan ibadah itu Adalah tujuannya Yang paling utama tadi Haifdun nafes Atau menjaga jiwa Menjaga nyawa manusia Kalau Pak Kiai Izuddin sendiri Nah ini mengenai ibadah di rumah saja Terutama terawih, tadarus Kemudian yang kita harus pindahkan dulu di rumah ini Bagaimana Pak Kiai? Untuk meyakinkan kepada masyarakat Saya setuju dengan Pak Kiai Azim tadi Apa yang tradisi yang selama ini memang Seakan-akan itu wajib Seakan-akan itu utama segala-galanya itu Itu harus dipahami dalam konteks Kondisi yang normal Baik Mengapa ada ancaman? Karena ini baru rame Ada virus corona Yang kemudian tadi Ciri-cirinya adalah Sangat susah untuk dideteksi Dan biasanya terjadi pada kerumunan-kerumunan Yang kemudian Tidak terbaca Siapa yang membawa virus itu Oke Nah kemudian kalau nanti terjadi Di sebuah mejit Atau muswala Gara-gara setelah terawih Kemudian ada yang kena virus corona Kemudian bisa menjadi fitnah Wah ini yang membawa si A, si B Nah ini mana mandorannya menjadi besar Lebih besar mandorannya Lebih besar mandorannya Dan tentunya Kalau ini sampai ada korban jiwa Ada yang meninggal dunia Ini nanti siapa yang disalahkan? Nah ini loh Pemerintah sudah berpikir panjang Dan kayaknya saya lihat Pemerintah ini benar-benar Menganalisisnya Begitu sangat mendalam Dan ingin memprediksi Supaya jangan lama-lama Kalau masyarakat Mau mengikuti arahan Daripada pemerintah Ini sebabnya virus corona Tidak akan lama-lama selesai di Indonesia Nah artinya keadaan akan segera kembali normal Namun kalau ini kita lihat Masyarakat banyak yang kadang Ya itu tadi saya kembali pada makna Yang saya pahami masyarakat kita itu Sekarang-ken kalau tidak terjadi pada Kelompoknya sendiri Tidak terjadi pada daerahnya sendiri Sekarang-ken Udah kita masih hijau Yang merah kan sana Ini padahal kita yang membaca Di level kota yang dikatakan Kota Semarang sudah merah Ada beberapa kecamatan Atau desa mengatakan Yang merah kan sana Desa kita ini masih Hijau Tahunya kalau kita buka Jumatan Seluruh datang ke sini Apa yang terjadi Nah inilah Ketaatan terhadap arahan pemerintah Tentunya ini menjadi penting sekali Dan tentunya Harapan kami Dari Masjid Sulama Provinsi Jawa Tengah Ayo para alim ulama Sebagai tokoh masyarakat Di daerah masing-masing Marilah kita ajak masyarakat Untuk bisa Sengkuyung bersama Mengikuti arahan Daripada pemerintah Tausiyah ulama Melalui Masjid Sulama ini Yang kemudian Saya kira tadi Pak Giajim Sudah menyampaikan Di level organisasi Masyarakat Islam besar Baik Nahdlatul Ulama Maupun Muhammadiyah Di Indonesia Itu juga sudah memberikan Himbuan Arahan Cukup traweh Di rumah Tadarus di rumah Dan itu saya kira Pahalanya Tidak berkurang Tidak berkurang Karena kelebihannya Itu bukan Karena ibadahnya Sebenarnya Kelebihannya itu Karena bulan Romantunnya Makanya ini kita manfaatkan Betul Tetap semangat Menambah Semangat Mengperkuat Ibadah di bulan Romantun ini Dengan kiamulel Melalui Traweh Kemudian Sulat Witir Tadarus Di rumah Saya kira Pahalanya Tidak akan berkurang Baik Terima kasih Pak Kiyah Nanti akan kita lanjutkan kembali Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap bersama kami Tetap di Ulama Menyapa